Menteri Sosial Tririsma hari ini memberikan kesempatan bagi keluarga awak KRI Nanggala 402 untuk bekerja di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan pemerintah melalui Kementerian Sosial atas perjuangan, jasa, dan patriotisme para prajurit yang gugur dalam tugas. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Tririsma hari ini saat menemui keluarga korban KRI Nanggala 402 di Surabaya, Jawa Timur. Ya, kita sudah langsung komunikasi termasuk ada putri satu orang itu tadi sudah lulus kuliah kemudian adiknya masih baru kuliah. Nah, itu akan kerja. Insya Allah nanti bulan Mei akan kerja di Kementerian Sosial. Ya, seperti itu ya. Untuk yang Surabaya, saya sudah nitipkan kepada Pak Wali Kota Surabaya kalau ibu-ibu ini ada yang mau kerja dan sebagainya. Risma menyatakan kesempatan mendapatkan pekerjaan juga terbuka bagi keluarga prajurit KRI Nanggala 402 lainnya. Mensos juga sudah berkomunikasi dengan berbagai instansi termasuk pemerintah Kota Surabaya agar bisa membuka peluang pekerjaan bagi keluarga lainnya. Peluang ini menambah apresiasi pemerintah terhadap keluarga para patriot. Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan santunan kematian kepada 53 ahli waris dengan nilai masing-masing 15 juta rupiah dan bantuan pendukung kebutuhan dasar untuk anak dan bayi dalam kandungan yang ditinggalkan. Masing-masing 100 juta rupiah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rumah untuk keluarga korban sesuai lokasi yang diinginkan. Jangan dilihat bahwa pemerintah hanya memberikan dari Kementerian Sosial tapi dari Kementerian PU, memberikan rumah kemudian ada dari Kementerian Pendidikan, memberikan BHS Nah, khusus untuk Kementerian Sosial kami memberikan bantuan per anak 100 juta Nah, kemudian termasuk yang hamil Nah, kemudian yang belum punya anak ada santunan yang dari pemerintah seperti itu Menteri Sosial juga menemui langsung keluarga prajurit KRI Nanggalan 402 yang gugur dan berbincang untuk memberikan dukungan psikososial bagi mereka Pemerintah berharap berbagai bentuk apresiasi yang diberikan dapat membangkitkan semangat bagi keluarga yang ditinggalkan Tim Liputan, DAI TV